Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini, merasionalkan penyebut pecahan. Apa itu merasionalkan penyebut pecahan? Perhatikan contoh sebuah pecahan, 7 per akar 5, penyebutnya dalam bentuk akar, yaitu akar 5. Nah, yang dimaksud merasionalkan penyebut pecahan yaitu, kita mengubah penyebut pecahan agar tidak dalam bentuk akar, oke? Oke, kita akan membahas 15 buah contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, 7 per akar 5. Kita akan merasionalkan penyebutnya, sehingga tidak lagi dalam bentuk akar, oke? Oke, perhatikan caranya. Sama dengan, 7 per akar 5, ini kita kalikan dengan, pengalinya kita ambil dari penyebut pecahan, yaitu akar 5. 7 per akar 5 ini, kita kalikan dengan, akar 5 per akar 5, oke? Di sini, akar 5 per akar 5. Perhatikan, akar 5 per akar 5, ini nilainya sama dengan 1. Jadi, 7 per akar 5 ini, kita kalikan dengan 1. Dikalikan dengan 1, itu tidak akan mengubah nilai pecahan. Perlakuannya di sini, tidak akan mengubah nilai dari pecahan. Hanya mengubah bentuk penyebutnya, oke? Oke, kita lanjutkan. Sama dengan, kita kalikan, 7 dikali akar 5, kita peroleh 7 akar 5. Di sini, 7 akar 5. Per, akar 5 dikali akar 5, kita peroleh 5. Nah, sekarang, penyebutnya 5, tidak lagi dalam bentuk akar, oke? Oke, penulisannya, bisa kita ubah menjadi, sama dengan, 7 per 5, akar 5. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. 8 per akar 3. Oke, kita akan meresionalkan penyebut pecahan ini, sehingga penyebutnya, tidak lagi dalam bentuk akar, oke? Oke, perhatikan caranya, sama dengan. 8 per akar 3, itu kita kalikan dengan, pengalinya, kita ambil dari penyebut pecahan, yaitu akar 3. Jadi, 8 per akar 3 ini, kita kalikan dengan, akar 3 per akar 3. Di sini, akar 3, per akar 3. Sama dengan, 8 dikali akar 3, kita peroleh, 8 akar 3. Per, selanjutnya, akar 3 dikali akar 3, kita peroleh 3. Penyebutnya, sudah tidak lagi dalam bentuk akar. Oke? Oke, penulisannya, bisa kita ubah menjadi, 8 per 3, akar 3. Mudah ya? Oke, lanjut ke, contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Akar 3 per 5 akar 2. Kita akan mersionalkan, penyebut pecahan ini. Perhatikan caranya, sama dengan, akar 3, per 5 akar 2. Dikali, pengalinya, kita ambil dari penyebut pecahan. Ini penyebutnya, 5 akar 2. Kita ambil pengalinya, akar 2 per akar 2. Di sini, akar 2, per akar 2. Sebenarnya, kita bisa saja, mengambil pengalinya, 5 akar 2 per 5 akar 2. Tapi, lebih baik, menggunakan pengali yang ini, karena, akan lebih sederhana. Nanti, hasilnya, akan tetap sama. Oke? Oke, kita lanjutkan. Sama dengan, langsung, kita kalikan, akar 3, dikali akar 2. Akar 3 dikali akar 2, kita peroleh akar 6. Per, 5 akar 2, dikali akar 2, kita peroleh, 5, dikali. Akar 2, dikali akar 2, kita peroleh 2. Berarti, 5 dikali 2. Sama dengan, akar 6, per, 5 dikali 2, kita peroleh 10. Kita peroleh hasil, akar 6, per 10. Penyebutnya, sudah tidak lagi dalam bentuk akar. Oke? Oke, penulisannya, bisa kita ubah menjadi, sama dengan, 1 per 10, akar 6. 1 ini, kita dapat dari, sebenarnya, akar 6 ini, di depannya ada angka 1. 1 akar 6. Tapi, angka 1, biasanya tidak dituliskan. Oke? Makanya, di sini, kita peroleh, 1 per 10 akar 6. Oke, lanjut ke, contoh soal, nomor 4. Contoh soal nomor 4. 3 akar 5, per, 4 akar 20. Kita akan merasionalkan, penyebut pecahan ini. Perhatikan caranya, sama dengan, 3 akar 5, per, 4 akar 20. Dikali. Pengalinya, kita ambil dari penyebut pecahan ini, kita ambil yang akar 20. Jadi, pengalinya, akar 20, per akar 20. Sama dengan. Kita kalikan, 3 akar 5, dikali akar 20, kita peroleh, 3, akar 5, dikali akar 20, kita peroleh, akar 100. Per, kemudian, 4 akar 20, dikali akar 20, kita peroleh, 4, dikali akar 20, dikali akar 20, kita peroleh 20. Jadi, 4 dikali 20. Sama dengan, 3 akar 100, jadinya, 3 dikali, akar 100, nilainya 10. Berarti, 3 dikali 10. Per, 4 dikali 20, 4 dikali 20, kita peroleh 80. Oke, sama dengan, 3 dikali 10, kita peroleh 30. Per, 80. 30 per 80 ini, bisa kita sederhanakan. 30 dan 80, sama-sama habis dibagi 10, maka kita bagi dengan 10. Sama dengan. 30 dibagi 10, kita peroleh 3. Per, 80 dibagi 10, kita peroleh 8. Jadi hasilnya, 3 per 8. Penyebutnya, sudah tidak lagi dalam bentuk akar. Oke? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5. 3 per 2 ditambah akar 3. Kali ini, penyebutnya terdiri dari 2 bilangan, menggunakan tanda operasi tambah. Kita akan meresonalkan penyebut pecahan ini, dengan cara, perhatikan, sama dengan, 3 per 2 ditambah akar 3, dikali. Pengalinya, tetap kita ambil dari penyebut pecahan. Tapi, tanda operasinya kita ubah. Ini tambah, kita ubah menjadi kurang. Oke? Perhatikan. Pengalinya menjadi, 2 dikurang akar 3, per, 2 dikurang akar 3. 2 dikurang akar 3, per 2 dikurang akar 3, ini sama dengan 1. Jadi, pengalinya tetap 1, sehingga, tidak mengubah nilai dari pecahan, hanya mengubah bentuk penyebutnya. Oke? Oke, kita lanjutkan, sama dengan. 3 dikali 2 dikali 2 dikurang akar 3. Kemudian, pair. 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3. 3 dikali 2 dikurang akar 3 dikurang akar 3 dikurang akar 3 dikurang akar 3. Kemudian, kemudian pair. Selanjutnya, 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3. Cara mengalihkannya, menggunakan sifat perkalian, A ditambah B dikali A dikurang B. Itu hasilnya, A kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga, hasil perkalian ini, yaitu, 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. 2 kuadrat, kita peroleh 4. Dikurang akar 3 kuadrat, kita peroleh 3. Oke, kita sambung di sini. Sama dengan. 6 dikurang 3 akar 3 tetap. Di sini, 6 dikurang 3 akar 3. Per. 4 dikurang 3. 4 dikurang 3, 1. Oke, sama dengan. 6 dikurang 3 akar 3, dibagi 1, kita peroleh. 6 dikurang 3 akar 3. Jadi hasilnya, 6 dikurang 3 akar 3. Bisa ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Contoh soal nomor 6. 4 per 3 dikurang akar 5. Kita akan meresonalkan, penyebut pecahan ini. Dengan cara, perhatikan. sama dengan 4 per 3 dikurang 3 dikurang akar 5 dikali. Pengalinya kita ambil dari penyebut pecahan. hanya saja tanda operasinya kita ubah. Ini kurang kita ubah menjadi tambah. Oke, di sini kita kalikan dengan 3 ditambah akar 5, per 3 ditambah akar 5. Sama dengan kita kalikan. Ini 4 dikali 3 ditambah akar 5. 4 dikali dalam kurung. 3 ditambah akar 5. Tutup kurung. Per. Yang ini, buka kurung. 3 dikurang akar 5. Tutup kurung. Dikali. 3 ditambah akar 5. Tutup kurung. Sama dengan. Oke, kita kalikan yang ini dulu. 4 kita kalikan dengan 3. 4 dikali 3, 12. Kemudian ditambah. 4 kita kalikan lagi dengan akar 5. Kita peroleh 4 akar 5. Oke, kemudian pair. Selanjutnya, 3 dikurang akar 5. Dikali 3 ditambah akar 5. Kita peroleh. Yang pertama, 3 kodat. 3 kodat, 9. Kemudian dikurang. Akar 5 kodat. Akar 5 kodat, 5. Oke, kita sambung di bawah sini. Sama dengan. 12 ditambah 4 akar 5 tetap. per 9 dikurang 5. 9 dikurang 5, 4. Berarti per 4. Sama dengan. Ini kalau kita pisahkan, jadinya, 12 per 4 ditambah 4 akar 5 per 4. Sama dengan. 12 per 4 atau 12 dibagi 4, kita peroleh 3. Ditambah. 4 akar 5 per 4. Atau 4 akar 5 dibagi 4, kita peroleh akar 5. Jadi hasilnya, 3 ditambah akar 5. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 7. Contoh soal nomor 7. 5 per akar 2 dikurang 1. Ini penyebutnya juga terdiri dari 2 bilangan, menggunakan tanda operasi kurang. Kita akan meresonalkan penyebut pecahan ini dengan cara, Perhatikan. Ini sama dengan. 5 per akar 2 dikurang 1 dikali. Pengalinya tetap kita ambil dari penyebut pecahan. Hanya saja tanda operasinya kita ubah. Ini tanda operasinya kurang, kita ubah menjadi tambah. Oke? Di sini, akar 2 ditambah 1. Per akar 2 ditambah 1. Sama dengan. Oke, kita kalikan. 5 dikali akar 2 ditambah 1. Di sini, 5 dikali dalam kurung, akar 2 ditambah 1. Tutup kurung. Per. Akar 2 dikurang 1, dikali akar 2 ditambah 1. Tutup kurung. Sama dengan. Tinggal kita kalikan. 5 dikali akar 2, kita peroleh 5 akar 2. Di sini, 5 akar 2. Kemudian ditambah. 5 dikali 1, kita peroleh 5. Kemudian per. Yang di bawah, kita kalikan. Akar 2 dikurang 1, dikali akar 2 ditambah 1. Kita peroleh. Akar 2 kodat. Akar 2 kodat, 2. Kemudian dikurang. 1 kodat. 1 kodat, 1. Oke, kita sambung di sini. Sama dengan. 5 akar 2 ditambah 5 tetap. Kemudian per. 2 dikurang 1 dikurang 1. Kita peroleh 1. Oke, sama dengan. 5 akar 2 ditambah 5 per 1. Atau 5 akar 2 ditambah 5 dibagi 1. Itu kita peroleh. 5 akar 2 ditambah 5. Bisa ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 8. Contoh soal nomor 8. 3 per akar 5 ditambah akar 2. Kita akan meresonalkan penyebut pecahan ini dengan cara. Perhatikan. Sama dengan. 3 per akar 5 ditambah akar 2. Dikali. Pengalinya tetap kita ambil dari penyebut pecahan. Dengan cara mengubah tanda operasi. Ini tanda operasinya tambah. Kita ubah menjadi kurang. Oke. Jadi di sini dikali dengan akar 5 dikurang akar 2. Per akar 5 dikurang akar 2. Sama dengan. Oke, kita kalikan. 3 dikali akar 5 dikurang akar 2. Di sini. 3 dikali dalam kurung akar 5 dikurang akar 2. Tutup kurung. Per. Kemudian akar 5 ditambah akar 2 dikali akar 5 dikurang akar 2. Di sini. Akar 5 ditambah akar 2. Tutup kurung. Dikali akar 5 dikurang akar 2. Tutup kurung. Oke. Kita sambung di bawah sini. Kita sambung di bawah sini. Sama dengan. Kita kalikan. 3 dikali akar 5 dikurang akar 2. Cara mengalihkannya. 3 dikali akar 5. Kita peroleh. 3 akar 5. Di sini. 3 akar 5. Kemudian dikurang. Selanjutnya. 3 dikali akar 2. Kita peroleh. 3 akar 2. Kemudian pair. Selanjutnya. Akar 5 ditambah akar 2. Dikali akar 5 dikurang akar 2. Kita peroleh. Akar 5 kodat. Dikurang akar 2 kodat. Akar 5 kodat. Kita peroleh 5. Dikurang. Akar 2 kodat. Kita peroleh 2. Oke. Sama dengan. 3 akar 5. Dikurang. 3 akar 2. Pair. 5 dikurang 2. Kita peroleh 3. Oke. Sama dengan. Oke. Ini bisa kita pisah. Jadinya. 3 akar 5. Per 3. Dikurang. 3 akar 2. Per 3. Sama dengan. Ini 3 akar 5. Dibagi 3. Kita peroleh akar 5. Dikurang. Yang ini. 3 akar 2. Dibagi 3. Kita peroleh akar 2. Oke. Jadinya. Akar 5. Dikurang. Akar 2. Mudah ya. Oke. Lanjut ke. Contoh soal. Nomor 9. Oke. Contoh soal nomor 9. Akar 5. Per. Akar 7. Ditambah. Akar 5. Kita akan merasionalkan. Penyebut pecahan ini. Dengan cara. Perhatikan. Sama dengan. Akar 5. Per. Akar 7. Akar 7 ditambah. Akar 5. Dikali. Pengalinya. Tetap kita ambil dari. Penyebut pecahan. Hanya saja. Tanda operasinya kita ubah. Ini tanda operasinya tambah. Kita ubah menjadi kurang. Oke. Di sini. Jadinya. Akar 7. Dikurang. Akar 5. Per. Akar 7. Dikurang akar 5. Sama dengan. Oke. Kita kalikan. Akar 5. Yang ini. Dikali. Dikali. Akar 7. Dikurang akar 5. Dalam kurung. Akar 7. Dikurang akar 5. Tutup kurung. Per. Buka kurung. Ini akar 7 ditambah akar 5. Dikali. Akar 7 dikurang akar 5. Oke. Sama dengan. Akar 5 dikali akar 7 dikurang akar 5. Cara mengalikannya. Akar 5 kita kalikan dengan akar 7. Akar 5 dikali akar 7. Kita peroleh akar 35. Di sini. Akar 35. Kemudian dikurang. Oke. Akar 5 dikali akar 5. Akar 5 dikali akar 5. Kita peroleh 5. Jadi dikurang 5. Kemudian per. Selanjutnya. Akar 7 ditambah akar 5. Dikali akar 7 dikurang akar 5. Akar 5. Itu hasilnya. Akar 7 kuadat dikurang akar 5 kuadat. Akar 7 kuadat kita peroleh 7. Dikurang akar 5 kuadat kita peroleh 5. Oke. Kita sambung di bawah sini. Sama dengan. Akar 35 dikurang 5 tetap. Akar 5 kuadat dikurang akar 5 kuadat. Kemudian per. 7 dikurang 5 kita peroleh 2. 7 dikurang 5 kita peroleh 2. Di sini. 2. Sama dengan. Oke selanjutnya. Yang ini. Yang ini kita pisah. Jadinya. Akar 35. Per 2. Dikurang. 5 per 2. Sama dengan. Akar 35 per 2. Bisa kita ubah menjadi. 1 per 2. Akar 35. Kemudian dikurang. Yang ini 5 per 2. Oke. Jadi hasilnya. 1 per 2 akar 35. Dikurang 5 per 2. Bisa ya? Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 10. Contoh soal nomor 10. Akar 5 per 5 dikurang akar 7. Kita akan mersonalkan penyebut pecahan ini dengan cara. Perhatikan. Sama dengan. Akar 5. Per. 5 dikurang akar 7. Dikali. Pengalinya tetap kita ambil dari penyebut pecahan. Hanya saja. Tanda operasi yang ini kita ubah. Ini tanda operasinya kurang. Kita ubah menjadi tambah. Oke. Di sini. Dikali dengan. 5 ditambah akar 7. Per. 5 ditambah akar 7. Sama dengan. Oke. Kita kalikan. Yang atas dulu. Akar 5. Dikali. Dalam kurung. 5 ditambah akar 7. Tutup kurung. Per. Kemudian yang di bawah. 5 dikurang akar 7. Dikali. 5 ditambah akar 7. Tutup kurung. Sama dengan. Oke. Kita kalikan yang atas. Akar 5. Dikali akar 5 ditambah akar 7. Cara mengalikannya. Akar 5 dikali 5. Kita peroleh 5 akar 5. Di sini. 5 akar 5. Selanjutnya. Ini ditambah. Akar 5 dikali akar 7. Akar 5 dikali akar 7. Kita peroleh akar 35. Oke. Per. Selanjutnya yang di bawah. 5 dikurang akar 7. Akar 5 dikali akar 7. Kita peroleh. 5 kuadrat. Dikurang akar 7 kuadrat. 5 kuadrat. Kita peroleh 25. Dikurang akar 7 kuadrat. Kita peroleh 7. Oke. Kita sambung di bawah sini. Sama dengan. 5 akar 5 ditambah akar 35 tetap. Kemudian pair. Kemudian yang di bawah. 25 dikurang 7. 25 dikurang 7. Kita peroleh 18. Oke. Hasilnya. 5 akar 5 ditambah akar 35. pair 18. Ini penyebutnya. Sudah tidak lagi dalam bentuk akar. Oke. Oke. Pendulisan ini. Bisa kita ubah menjadi. Sama dengan. Ini kita pisahkan. 5 akar 5. Per 18. Kemudian ditambah. Akar 35. Per 18. Sama dengan. Selanjutnya kita ubah menjadi. 5 per 18. Akar 5 ditambah. 1 per 18. Akar 35. Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 11. Oke. Contoh soal nomor 11. Akar 5 dikurang akar 3 per akar 3. Kita akan mersionalkan penyebut pecahan ini dengan cara. Perhatikan. Ini sama dengan. Akar 5 dikurang akar 3. Per akar 3. dikali. Pengalinya tetap kita ambil dari penyebut pecahan. Ini akar 3. Jadi dikali akar 3 per akar 3. Di sini. Akar 3 per akar 3. Sama dengan. Selanjutnya kita kalikan. Buka kurung. Akar 5. Dikurang akar 3. Tutup kurung. Dikali akar 3. Per. Akar 3. Dikali akar 3. Di sini. Akar 3. Dikali akar 3. Sama dengan. Oke. Yang ini kita kalikan. Cara mengalikannya. Yang pertama. Akar 5. Kita kalikan dengan akar 3. Atau akar 3. Kita kalikan dengan akar 5. Sama saja ya. Akar 5 dikalikan dengan akar 3. Kita peroleh akar 15. Kemudian dikurang. Akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3. Kita peroleh 3. Jadi dikurang 3. Per. Akar 3 dikali akar 3. Kita peroleh 3. Oke. Kita sambung di bawah sini. Sama dengan. Oke. Perhatikan. Ini penyebutnya 3. Tidak lagi dalam bentuk akar. Oke. Oke selanjutnya. Yang atas ini kita pisah. Jadinya. Akar 15. Per 3. Dikurang. 3 per 3. Sama dengan. Akar 15 per 3. Ini bisa kita ubah menjadi. 1 per 3. Akar 15. Akar 15. Kemudian dikurang. 3 per 3. Atau 3 dibagi 3. Kita peroleh 1. Jadi hasilnya. 1 per 3. Akar 15. Dikurang 1. Bisa ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 12. Contoh soal nomor 12. 5 dikurang akar 2 per 2 ditambah akar 3. Oke. Kita akan mersonalkan penyebut pecahan ini dengan cara. Perhatikan. Sama dengan. 5 dikurang akar 2 per 2 ditambah akar 3. Kemudian dikali. Pengalinya tetap kita ambil dari penyebut pecahan. Hanya saja tanda operasinya kita ubah. Ini tanda operasinya tambah. Kita ubah menjadi kurang. Oke. Oke. Dikali. 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Sama dengan. Oke. Kita kalikan. Buka kurung. Ini 5 dikurang akar 2. Tutup kurung. Dikali. Yang ini 2 dikurang akar 3. Per. Yang di bawah. Buka kurung. 2 ditambah akar 3. Kemudian dikali. 2 dikurang akar 3. Tutup kurung. Oke. Kita sambung di bawah sini saja. Oke. Ini butuh area yang lebih panjang. Oke. Yang ini cara mengalihkannya. Caranya. 5. Kita kalikan dengan 2 dikurang akar 3. Tutup kurung. Kemudian kurang akar 2. Di sini kurang akar 2. Buka kurung. 2 dikurang akar 3. Oke. Ini tanda kurung ya. Kemudian pair. Yang di bawah. 2 ditambah akar 3. Dikali 2 dikurang akar 3. Itu hasilnya. 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. 2 kuadrat kita peroleh 4. Dikurang akar 3 kuadrat kita peroleh 3. Oke. Sama dengan. Selanjutnya yang ini. 5 dikali 2. Kita peroleh 10. Kemudian ini kurang. 5 dikali akar 3. Kita peroleh 5 akar 3. Di sini. 5 akar 3. Selanjutnya yang ini. Kurang atau negatif ya. Kita kalikan tandanya dulu. Ini negatif. Ini positif. Negatif kali positif. Kita peroleh negatif. Oke selanjutnya. Akar 2 dikali 2. Kita peroleh 2 akar 2. Selanjutnya. Negatif. Kita kalikan dengan negatif. Negatif kali negatif. Kita peroleh positif. Berarti ditambah. Akar 2 dikali akar 3. Kita peroleh akar 6. Di sini. Akar 6. Kemudian pair. 4 dikurang 3. 4 dikurang 3. Kita peroleh 1. Oke. Sama dengan. Oke. Ini pair 1. Atau dibagi 1. Setiap bilangan. Yang dibagi 1. Hasilnya tetap bilangan tersebut. Jadi hasilnya. 10 dikurang. 10 dikurang 5 akar 3. Dikurang 2 akar 2. Kemudian ditambah akar 6. Bisa ya? Atau jika ingin disusun ulang. Hasilnya itu sama dengan. 10 dikurang 2 akar 2. Kemudian dikurang 5 akar 3. Selanjutnya ditambah akar 6. Sama saja ya. Hanya saja. Urutannya kita ubah. Bisa ya? Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 13. Contoh soal nomor 13. 4 akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Kita akan meresonalkan penyebut pecahan ini dengan cara. Perhatikan. Sama dengan. 4 akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Dikali. Pengalinya tetap kita ambil dari penyebut pecahan. Hanya saja tanda operasinya kita ubah. Ini tanda operasinya kurang. Kita ubah menjadi tambah. Jadi. Dikali dengan. Akar 5 ditambah akar 3. Per. Akar 5 ditambah akar 3. Sama dengan. Oke selanjutnya. 4 akar 3 dikali dalam kurung. Akar 5 ditambah akar 3. Tutup kurung. Per. Selanjutnya yang di bawah. Akar 5 dikurang akar 3. Dikali. Akar 5 ditambah akar 3. Tutup kurung. Sama dengan. Oke. Yang atas kita kalikan. 4 akar 3 dikali akar 5 ditambah akar 3. Cara mengalihkannya. 4 akar 3 dikali akar 5. Kita peroleh. 4 akar 3 kali 5. Berarti akar 15. Akar 5 dikali akar 5 ditambah akar 3. Jadi 4 dikali 3. Akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 ditambah akar 3. Ini kita peroleh akar 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Akar 5 kuadrat kita peroleh 5. Kemudian dikurang akar 3 kuadrat kita peroleh 3. Oke. Kita sambung di bawah sini. Sama dengan. 4 akar 15 tetap. Kemudian ditambah. Ini 4 dikali 3. 4 dikali 3 12. Kemudian pair. Yang di bawah. 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 2. Selanjutnya. Sama dengan. Oke. Yang di atas ini kita pisah menjadi. 4 akar 15. Per 2. Kemudian ditambah. 12 per 2. Sama dengan. 4 akar 15 per 2. Atau 4 akar 15 dibagi 2. Kita peroleh. 2 akar 15. 4 dibagi 2. Kita peroleh 2 ya. Berarti 2. Akar 15. Kemudian ditambah. 12 per 2. Atau 12 dibagi 2. Kita peroleh 6. Jadi hasilnya. 2 akar 15 ditambah 6. Bisa ya? Oke. Lanjut ke contoh soal. Soal nomor 14. Contoh soal nomor 14. 4 dikurang 3 akar 2. Per 4 ditambah 3 akar 2. Oke. Kita akan meresonalkan penyebut pecahan ini. Dengan cara. Perhatikan. Sama dengan 4 dikurang 3 akar 2 per 4 ditambah 3 akar 2 dikali. Pengalinya tetap kita ambil dari penyebut pecahan. Hanya saja tanda operasinya kita ubah. Ini tanda operasinya tambah. Kita ubah menjadi kurang. Oke. Kita tuliskan saja. Di sini. 4 dikurang 3 akar 2. Per 4 dikurang 3 akar 2. Sama dengan. Oke. 4 dikurang 3 akar 2 dikali 4 dikurang 3 akar 2. Di sini. 4 dikurang 3 akar 2 dikali 4 dikurang 3 akar 2. Oke. Per. Selanjutnya yang di bawah. Ini. 4 ditambah 3 akar 2 dikali 4 dikurang 3 akar 2. Tutup kurung. Oke. Kita sambung di bawah sini. Sama dengan. Oke. Ini tutup kurung ya. Oke. Selanjutnya. Kita kalikan yang atas terlebih dahulu. Yang atas ini. Cara mengalihkannya. Yang pertama ambil 4 yang ini. 4. Kemudian dikali. Dikali. Kita kalikan dengan yang dalam kurung ini. Oke. Yaitu 4 dikurang 3 akar 2. Di sini. 4 dikurang 3 akar 2. Oke. Tutup kurung. Selanjutnya kita ambil kurang 3 akar 2. Di sini kurang 3 akar 2. Kemudian dikali. Kita kalikan lagi dengan ini. 4 dikurang 4 dikurang 3 akar 2. Oke. Tutup kurung. Kemudian pair. Oke. Yang di bawah. 4 ditambah 3 akar 2. Dikali 4 dikurang 3 akar 2. Nanti hasilnya. 4 kuadat dikurang 3 akar 2 kuadat. 4 kuadat kita poleh 16. Di sini. 16. Kemudian dikurang. Dikurang. 3 akar 2 kuadat. Jadi 3 kuadat. Akar 2 juga kuadat. 3 kuadat 9. Dikali akar 2 kuadat. 2. Oke. Sama dengan. Oke selanjutnya. Yang ini. 4 dikali 4. 16. Kemudian dikurang. 4 dikali 3 akar 2. Kita peroleh 12 akar 2. Oke selanjutnya. Yang ini lagi. Kurang 3 akar 2. Atau negatif 3 akar 2 ya. Kita kalikan dengan yang dalam kurung. Pertama kalikan tanda. Ini negatif dikali positif. Kita peroleh negatif. Oke. 3 akar 2 dikali 4. Kita peroleh 12 akar 2. Di sini. 12 akar 2. Oke selanjutnya. Negatif 3 akar 2. Kita kalikan lagi dengan. Negatif 3 akar 2. Negatif kali negatif. Kita peroleh positif. Oke. 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Cara mengalihkannya. 3 dikali 3. Kita peroleh 9. Dikali akar 2 dikali akar 2. Kita peroleh 2. Oke. Pair. Oke selanjutnya. Yang di bawah. 16 dikurang 9 kali 2. 9 kali 2. 18. Berarti. 16 dikurang 18. Oke sama dengan. Oke yang di atas. Ini 16. Selanjutnya. Ini negatif 12 akar 2. Ini juga negatif 12 akar 2. Atau negatif 12 akar 2. Dikurang 12 akar 2. Ini kita peroleh. Negatif 24 akar 2. Di sini negatif 24 akar 2. Selanjutnya ditambah. Ditambah 9 kali 2. 9 kali 2. 18. Per. 16 dikurang 18. Kita peroleh negatif 2. Oke. Selanjutnya kita sambung di atas sini saja. Oke. Ini kita batasi. Oke. Oke. Kita sambung di atas sini. Sama dengan. Ini 16 ditambah 18. Kita peroleh 34. Kemudian ini dikurang 24 akar 2. Dikurang 24 akar 2. Per negatif 2. Oke. Sama dengan. Selanjutnya ini kita pisah. Jadinya. 34 per negatif 2. Kemudian dikurang. 24 akar 2. Per negatif 2. Oke. Sama dengan. 34 per negatif 2. Atau 34 dibagi negatif 2. Kita peroleh. Negatif 17. Kemudian dikurang. Buka kurung. Ini 24 akar 2. Per negatif 2. Atau 24 akar 2 dibagi negatif 2. Kita peroleh. Negatif 12 akar 2. Oke. Kita sambung di sini. Sama dengan. Ini negatif 17. Selanjutnya. Negatif ketemu negatif. Negatif kali negatif. Kita peroleh positif. Positif. 12 akar 2. Jadi hasilnya. Negatif 17 ditambah 12 akar 2. Atau bisa juga kita tuliskan sama dengan 12 akar 2 dikurang 17. Bisa ya? Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 15. Contoh soal nomor 15. Akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Oke. Kita akan meresonalkan penyebut pecahan ini dengan cara. Perhatikan. Ini sama dengan. Akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Dikali. Pengalinya tetap kita ambil dari penyebut pecahan. Hanya saja tanda operasinya kita ubah. Ini tanda operasinya kurang. Kita ubah menjadi tambah. Oke. Jadinya. Akar 5 ditambah akar 3. Per akar 5 ditambah akar 3. Sama dengan. Oke selanjutnya kita kalikan. Yang atas dulu. Akar 5 ditambah akar 3. Dikali akar 5 ditambah akar 3. Oke. Per. Yang di bawah. Akar 5 dikurang akar 3. Kemudian dikali akar 5 ditambah akar 3. Tutup kurung. Oke. Kita sambung di bawah sini. Sama dengan. Oke. Selanjutnya. Yang atas. Cara mengalihkannya. Ambil akar 5. Kemudian dikali. Kita kalikan dengan yang dalam kurung ini. Oke. Yaitu akar 5 ditambah akar 3. Tutup kurung. Selanjutnya ambil yang ini. Akar 3. Ditambah akar 3. Dikali. Kita kalikan dengan yang dalam kurung ini. Oke. Yaitu akar 5 ditambah akar 3. Tutup kurung. Per. Selanjutnya yang di bawah. Akar 5 dikurang akar 3. Dikali akar 5 ditambah akar 3. Itu hasilnya. Akar 5 kuadat dikurang akar 3 kuadat. Oke. Akar 5 kuadat. Kita peroleh 5. Berarti 5 dikurang. Akar 3 kuadat. Kita peroleh 3. Oke. Sama dengan. Yang ini akar 5 dikali akar 5. Kita peroleh 5. Selanjutnya ini ditambah. Akar 5 dikali akar 3. Kita peroleh akar 15. Oke. Selanjutnya. Yang ini. Akar 3 dikali akar 5. Kita peroleh akar 15. Berarti ditambah akar 15. Selanjutnya. Akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3. Kita peroleh 3. Berarti ditambah 3. Oke. Per. Kemudian. 5 dikurang 3. Kita peroleh 2. Oke. Sama dengan. Oke. Yang atas. 5 ditambah 3. Kita peroleh 8. Kemudian. Akar 15. Ditambah akar 15. Kita peroleh 2 akar 15. Berarti ditambah 2 akar 15. Selanjutnya. Per. Per 2. Oke. Sama dengan. Yang ini kita pisah. Jadinya. 8 per 2. Ditambah 2 akar 15. Per 2. Sama dengan. Selanjutnya. 8 per 2. Atau 8. Dibagi 2. Kita peroleh 4. Kemudian ditambah. 2 akar 15. Per 2. Atau 2 akar 15. Dibagi 2. 2 dibagi 2. 1. Yang tersisa. Akar 15. Jadi hasilnya. 4 ditambah akar 15. Bisa ya. Oke. Ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan. Cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.